Kira-kira Aswatama berakhir di film ini apa? Oke, kalau menurutku ya, meskipun feeling ku bilang kalau Aswatama akan lanjut, tapi kayaknya di sini sih selesai. Di sini selesai, karena filmnya terlalu, apa ya, rencana film mereka juga nggak sebanyak itu gitu kan. Dan tokoh yang mau dibahas, kalau tokoh wayang yang bisa dibahas, jujur banyak banget Pak. Banyak banget tokoh yang mau dibahas. Jadi kalau misalnya fokus ke Aswatama di sini, kayaknya agak gimana gitu ya. Jadi kayaknya Aswatama selesai. Tapi gini, kan ada juga sequel Purusetra ya, Baratayuda ya. Nah kalau ada tokoh yang dimatikan, berkurang dong. Oh ya bener juga, jadi bisa ngumpul di situ ya. Bisa ngumpul di situ ya. Saya rasa nggak semudah itu gitu loh ya. Karakter dimatikan, sayang. Sayang banget. Saya yakin nggak. Lagipula kalau misalnya, misalnya ini balik lagi ke teoriku tadi, kalau Aswatama ini dibangkitkan oleh Sengkuni. Kalau misalnya ini hanyalah salah satu langkah yang dibutuhkan oleh Sengkuni, berarti kan Sengkuni butuh Aswatama untuk hidup juga gitu kan. Kalau-kalau Bapak bilang nggak gitu, memang Mas Pakal sih. Kayaknya Aswatama nggak akan selesai di sini sih. Meskipun kayaknya bakalan bener-bener selesai-selesai-selesai, cuman nggak akan langsung mati. Masih bisa kabur atau apa mungkin sih. Tiba-tiba dibatikan gitu ya, sayang soalnya. Apalagi, Aswatama itu seperti yang saya bilang tadi. Kalau bedanya kan kalau gitu, kalau diwayang itu, Kurawa itu memang, itu apa ya, power struggle-nya itu mereka kuat. Berapa kali kalah juga, nggak mati-mati. Pas Baratayunda aja baru pada habis. Ya, orangnya ada terus gitu. Oke, balik lagi ke vilain gitu ya. Iya, tadi musuh yang ketiga siapa? Setelah Sengkuni, Darun Karna. Jadi urutannya kan tadi saya sebut pertama Duryudana aja belum dibahas. Oh iya, Duryudana ya? Duryudana. Rajanya Aswatama itu? Iya, yang utama dari pihak Orawa ya. Jadi kan mereka rencananya kan film pertama itu Gatot Kaca. Lalu film kedua ini Arjuna. Lalu film ketiga adalah Yudhistira. Dan tokoh selanjutnya yang akan dibuat film adalah Bima. Nah, kalau Bima, Duryudana sangat-sangat mungkin sih. Apalagi... Oh iya, itu maksudnya pembuyutannya itu. Apalagi untuk film keempat sepertinya udah cukup pas buat memangkitkan Duryudana ya kan? Wah, betul-betul. Tapi ya mungkin ada easter egg-easter egg dulu sebelumnya gitu ya. Biar lebih keren ya. Kalau kan tiba-tiba muncul gitu kan kayaknya kurang gimana. Dan munculnya ini dalam bentuk apa sebenarnya? Apakah dari titisan juga? Atau mungkin berkaitan dengan cakra sudarsana yang bisa membuka portal? Waktu kita masih belum tahu sih. Saya nggak lupa loh, karena ya mungkin faktor 2 ya. Itu yang di Wattpad itu juga bisa di referensi sih. Itu tiba-tiba ada orang-orang itu. Jadi sebuah pasukan, ada pasukan apa. Saya juga lupa pasukan berani mati atau apa yang bikin rusak, rusuh ya. Rusuh di seluruh dunia malah. Waktu itu malah event, apa ya? Event olimpiade atau apa gitu. Wah, sampai sayang-sayang kurang apa sih? Ya mungkin lah, karena terlalu sibuk. Jadi nggak sampai. Itu keren, sumpah. Jadi mereka itu ngincer anak-anak Pandawa dan nyusup kemana-mana gitu. Dan nge-relate ke wayangnya itu pas itu. Pas banget ya? Pas banget, pas banget. Dan mereka punya markas gitu. Punya markas di mana gitu. Dan Duryudana di situ, yang big boss. Nah, saya bayangan saya apakah nantinya seperti itu. Tapi saya juga lupa itu. Apakah Duryudana itu titisan, kurawanya itu titisan atau... Ya kayaknya sih titisan ya mungkin ya. Jujur saya lupa. Kalau dipikir lagi sih... Aduh, itu keren. Itu nyambung banget, bener-bener. Di teaser Gatot Kaca yang kemarin juga yang beberapa hari yang lalu itu di foto-foto behind the scene-nya gitu kan. Itu juga dilihat kalau baik dari Yuda maupun ibunya gitu. Mereka seperti sedang diburu gitu loh. Mereka seperti sedang diburu. Mungkin ada pemimpinnya sebenarnya. Dan pemimpinnya mungkin bukan karena Aswatamanya masih belum bangkit di situ kan. Dan kenapa yang diburu itu orang-orang itu, ya kan? Pasti ada bener-bener kan? Kenapa keturunan itu kan? Dan Aswatamanya padahal pas itu kan lagi dikurung ya? Aswatamanya sepertinya sedang dikurung. Masih belum bangkit sih. Jadi, ya... Entah alasan apa mereka diburu yang jelas. Terus siapa yang memburu? Nah itu. Yang memburu sih jelas para anak buah korawa kan. Tapi para anak buah korawanya juga ini masih yang ngecek-ngecek sih. Yang buruh juga siapa gitu kan. Masih belum jelas sih. Apakah jangan-jangan para korawa yang itu udah pada bangkit? Saya ingat anak buah korawa ini sebetulnya khayalan saya. Ini sebenarnya cocok banget. Cuma keburu dimunculin awalnya. Untuk karakter... Mumpung ingat nih, saya langsung lompat-lompat aja. Untuk karakter Dursasana itu paling cocok Max Metino itu sebetulnya. Oh, tapi Max Metino iya... Itu keren banget gitu. Itu cocok gitu. Dursasana itu terkenal berangasan. Berangasan itu kayak gitulah. Oh iya, yang cocok banget. Ketawa, yang kayak gitulah modelnya. Seperti raksasa, tapi dia bukan raksasa kan. Dia manusia. Cuma perilakunya seperti raksasa. Cocok banget sih Max Metino. Cuma Max Metino ini udah terlaki ya sih. Yang mirip-mirip dia lah siapa ya. Susah itu. Itu Dursasana banget. Iya sih. Gaya-gaya aja. Ya oke lah. Lalu toko yang ketiga tadi siapa? Duryudana, Dursasana, Sata-sata. Dursasana, Kartamarma. Ini adiknya. Ini aku jarang denger sih sebenarnya yang ini. Jarang ya. Iya, iya. Jadi dia ini matinya kalau di Barata Yudha itu. Barang Aswatama. Dia terakhir. Dia pas Barata Yudha, Duryudana mati. Dia belum mati. Oh. Termasuk yang kabur. Jadi dia sama Aswatama ini kabur. Terus, kan mereka berdua ini, Aswatama dan Kartamarma, bersedap kan. Ya terutama si Aswatama sih. Kartamarma cuma, ya dia cuma second man-nya lah. Yang bener-bener leading. Bunuhin putra-putra Pandawa. Termasuk Sri Kandi juga kan dibunuh juga ya sama Aswatama. Ya itu, banyakkan Aswatama yang eksekutornya. Yang bantu, ya Kartamarma itu. Kartamarma akhirnya, ya akhirnya tertangkap dan dibunuh sama Bima di situ. Kalau Aswatama, kalau versi kewayang ya, itu dibunuh. Oh, bukan dibunuh. Dan di bayi parikesit yang mau dibunuh, waktu itu dendang panah pasupati. Langsung matilah dia. Kalau versi, apa namanya, Mahabharata kan, dia dikutuk sama Kresna ya. Dan nggak mati kalau nggak salah. Kalau versi Mahabharata. Dan hidup, nggak anggap hidup sampai sekarang. Dia cuma dikutuk. Jadi, ya orang berpenyakit pusta seumur hidup kalau nggak salah. Dan yang versi Satria Dewa, sepertinya ambil yang itu ya. Karena dia masih hidup. Meskipun dikurung sih sebenarnya. Dia bukan sekedar dikutuk. Kalau di versi Mahabharata, sepertinya Aswatama bebas ya. Kalau ini dikurung. Dikurung ya. Siapa yang ngurung itu? Ya mungkin dengan kutukannya Kresna itu mungkin ya. Mungkin, saya nggak tahu. Mungkin sekalian. Dan ya. Jangan-jangan titik seri itu. Semacam ini. Semacam ini, Fahmi. Sorry. Sorry, Mata. Mungkin Fahmi udah nonton Man of Steel. Atau Superman yang dulu awal. Nah, mirip-mirip seperti itu kan. Yang ada tiga dari penerbangan Kripto. Oh iya, iya, iya. Dikurung di Phantom Zone ya. Mirip-mirip itu kali ya. Dan kalau dikurung ini, dikurungnya sih dimensi patah lah itu katanya ada di bawah tanah gitu kan. Dia itu adalah tempat tinggalnya para denawa, para raksasa, para naga gitu. Katanya seperti itu. Jadi agak menyeramkan juga tempatnya gitu kan. Itu bisa dapat banyak pasukan kalau misalnya mereka semua masih ada di situ. Oh iya, 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 iya. Betul, betul. Kalau dari balik lagi ke VLN ya. Kalau aku setuju tadi tiga kan. Sengkuni, Duryudana, dan Karna ya. Karena dari tiga Pandawa itu kan. Arjuna, Bima, dan Yudhistira. Kalau untuk Nakula dan Sadewa, jujur aku agak bingung banget sih. Bingung. Bingung, bingung, bingung. Aduh, bingung. Jadi gini ya. Jadi. Perannya Nakula Sadewa itu sebetulnya diwayang itu cuma, aduh, jadi gini. Dia itu berperan loh sebetulnya. Waktu pamannya yaitu Prabu Salya itu maju ya. Prabu Salya itu kan termasuk OP lah di Karahan Kurawa ya. Selain Bisma, Bisma Dorna karena Prabu Salya. Prabu Salya itu punya ajian Chandra Birawa namanya yang mirip seperti Maza ngeluarin. Misalnya ngeluarin Chandra Birawa. Itu serem banget sih. Chandra Birawa kalau dikeluarin itu kalau berdarah ya. Kalau ditusuk buku pacanaka atau keris atau pedang atau panah. Itu darahnya langsung berubah lagi jadi Chandra Birawa yang baru. Sampai waktu itu kurus seterah itu dikuasain Chandra Birawa sampai ribuan gitu. Karena darahnya berdasar-dasar terus. Nah, terus bingung kan Pandawa. Ini siapa yang bisa kalahin. Nah, kebetulan si Christian nyuruh lah. Ya Christian namanya juga itu ya. Licik ya. Disuruh lah. Anak kesayangan. Kodakan kesayangannya Salya. Yang namanya nak pelasa dewa. Nah, itu udah datengin. Yaudah. Nangis-nangis pinta tolong. Gimana caranya. Jangan ini. Ya kalau mau. Kalau misalnya mau diterusin ya. Bundolah kami. Blablabla gitu. Nah, udah gak tengah. Sayangnya akhirnya. Ya udah. Akhirnya disebutin kelemahnya. Ya bisa ngalahin. Saya itu cuma manusia berdarah putih. Udah tau. Oh, yudhistira kan akhirnya maju. Akhirnya yudhistira. Udah. Udah yudhistira maju. Cada birawang liat yudhistira. Kayak gitu langsung. Nyembah semua itu cada birawanya. Yudhistira tuh gitu-gitu. Wah, aduh kekuatan. Ya. Mistisnya. Yang dapat kekuatan yang dia gak cari gitu. Menurut-menurut seperti itu. Cada birawang masuk ke tubuhnya yudhistira. Dan salya-nya akhirnya yaudah. Waktu itu dihajar pakai jamus. Terus apa? Lepasnya kalimat sada. Mati lah. Menarik ya si Prabu Salya ini ya. Kalau dipikir-pikir ya. Benar. Enggak. Aku kayaknya baru denger sih ini. Jadi. Salya itu kakaknya Madrim. Madrim itu istrinya Pandu. Iya, 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 iya. Tapi dia malahan ada di itu ya. Malah ada di. Di pihaknya itu ya. Korawa ya. Karena. Salya itu mertuanya Duryudana. Oh. Oke. Bapaknya Banowati dia. Banowati itu. Oke. istrinya Duryudana. Dia juga mertuanya Adipati Karna. Salya itu. Oh. Oh, pantas. Pantas. Wajarlah. Kalau belain. Kalau condongnya ke situ kan. Wajar-wajar banget. Jadi. Apa ya. Tadi kan aku ambil tiga ya. Untuk dua sisanya. Yang dari. Dari jiwa penggemar jagoan. Aku pengen banget gitu. Meskipun mereka sebenarnya. Ini bakalan kontroversial banget sih. Buat yang tahu wayang. Pasti bakalan gak suka banget sama. Sama ideku ini sih. Karena. Ada dua tokoh yang menurutku sih. P minus 10сти balu. Chiang. Kedekar. Buat yang mermin. Chris bober. Kedekar. Kedekar. Samaaca.